akan datang setelah aku seorang laki-laki namanya Ahmad etmak etmak, Ahmad menakmah yang mulia Muhammad, im, Muhammad dengan segala kemuliaannya dia akan menginsafkan bumi menaikan derajatmu, bihota hasta menaikan derajatmu biya Allah, karena dia adalah nabi Allah Yohanas pasal 16, ayat 13 saya stop panggil Yesus Tuhan dan saya cari tahu tentang Rasulullah bukan dari buku-buku Islam, tapi dari Bible lagi, ketemu lagi di bibirnya tutur katanya manis semata-mata segala sesuatunya indah, tak ada dusta pada bibirnya, orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek kulitnya putih, kalau kena matahari bibinya merah, di sebelah kanannya 5.000 tentara, di sebelah kirinya 5.000 tentara dan mereka masuk kota yang kudus rambutnya seperti air laut di Syamil Sik dialah Muhammad Muhammad dengan segala kemuliaannya, dan dia adalah penguasa Yerusalem baru hai putri-putri Yerusalem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Agustinus Kristofol Kainama wah ini langsung pada bilang Ustaz Tony ternyata salah undang namanya Agustinus ini bahaya sekali lagi saya tidak pernah malu pakai nama ini walaupun banyak sekali banyak sekali apa yang tidak senang ketika saya menggunakan nama ini dan saya setelah setelah saya masuk ini, ada berita saya mau masuk Solo dan masuk Surabaya kemarin makin keras lagi orang memberikan tanggapan bahwa Kainama yang ini Agustinus Kristofol Kainama adalah penipu pembohong hai umat muslim dan dia tulis begitu saya dibacakan tapi saya tidak baca sendiri saya dibacakan katanya umat muslim sedang ditipu oleh seorang laki-laki yang mengaku dirinya pendeta bahwa dia mohon dia tidak pernah jadi pendeta tidak pernah disekolahkan dan segala macam tapi di ujung kalimat itu ada perjataan begini Bung Sudahlah berarti dia kenal saya gitu karena cuma orang Ambon yang tahu yang biasa dipanggil Bung karena saya orang dari Ambon dari Maluku maka saya biasa dipanggil Bung saya bilang tidak ada orang yang panggil saya Bung kecuali orang yang mengenal saya jadi Alhamdulillah bahkan orang-orang yang dulu mengenal saya itu keras sekali menekan saya dan saya dibilang penipu Alhamdulillah Alhamdulillah gak apa-apa dibilang penipu yang penting Allah cinta sama saya Rasulullah cinta sama saya Al-Quran cinta pada saya karena cinta pada karena cinta saya juga begitu besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada Al-Quranul Karim dan kepada Rasulullah salallahu alaihi wa sallam sehingga saya berani mengatakan saya tidak malu walaupun nama saya tetap saya selesai serata satu dari sekolah tinggi teologi yang ada di Jakarta sebuah sekolah tinggi sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan sesudara kita tersayang Kristian protestan saya protestan dan saya selesai sekolah itu tidak semua orang yang selesai teologi dengan latar belakang biasanya ada nama lalu di belakangnya ada huruf S besar T besar H kecil atau sarjana teologi otomatis menjadi seorang pelayan yang sering kita kenal sebagai sebutannya adalah pendeta tidak semudah itu gereja protestan di Indonesia ini adalah lembaga kekristenan yang sangat luar biasa detil dan rapat untuk seleksi seseorang yang boleh naik kata semimbar dan berkata-kata tentang isi ayat Alkitab tidak sembarangan wah itu harus wah luar biasa seleksinya sangat luar biasa dan saya bersyukur kepada Allah Allah izinkan saya untuk masuk ke dalam situasi tersebut boleh berdiri supaya kelihatan tidak apa-apa nah Bismillah berdiri begini Alhamdulillah nah setelah selesai itu Allah izinkan saya Bapak saya diizinkan untuk masuk ke situasi dimana seseorang disebut sebagai vikaris saya bukan cuma bicara sebagai pelayan mantan pelayan gereja saya tersertifikasi ini bukan ria ini bukan sombong tapi ini pertanggung jawaban agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggung jawaban dengan data yang valid data yang benar data yang tepat data yang sah legal saya tersertifikasi dan saya terakreditasi saya masuk ke dalam wilayah waktu persiapan untuk menjadi seorang pelayan di rumah ibadah sosodara kita tersayang Christian Protestant protestant namanya masa-masa vikariatum atau vikarium orangnya disebut vikaris karena ada masa vikariat masa persiapan untuk menjadi wakil dipersiapkan untuk menjadi pembicara atau pelayan atau gembala di rumah ibadah sosodara kita Christian protestant nama wilayah waktunya disebut vikariatum di masa vikarium itu di masa vikariat itu di masa persiapan sebelum kita ditahbiskan atau di dalam bahasa islamnya di bayah saya menerima keberkahan dan sekarang sudah tidak lagi program itu tidak ada lagi program itu sudah tidak ada barusan saya cerita sama Ustaz Tony dan program itu sudah tidak ada lagi ada program yang memberangkatkan calon pelayan calon pendeta ke satu tempat yang tidak jauh dari sini untuk belajar babel dimana babel itu ditulis jadi ayat-ayat di dalam alkitab ayat-ayat di dalam babel sosodara kita itu tempat dimana itu ditulis itu kita biasanya dikirim ke sana nama kotanya Haifa tidak jauh hanya satu jam perjalanan dari Tel Aviv satu jam lima menit satu jam lima menit atau satu jam sepuluh menit dari Tel Aviv Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel jadi kita masuk lewat Jordan Queen Aliyah kita turun di sana lalu beberapa hari di seputar Jordan itu lalu kita nyebrang ke Al-NB di Al-NB ada jembatan ada King Hussein Rhodes King Hussein Bridge biasanya tas dibuka-buka lalu paspor dilihat dan di preksa-preksa kita lihat tentara Israel lalu kita masuk Tel Aviv biasanya kita mampir dulu di Petra itu biasalah lalu kita nyebrang sungai Jordan lalu kita ke Tel Aviv dari Tel Aviv baru Haifa melewati jalan tol yang namanya jalan tol Yisak Haramin saya belajar di sana dari Haifa ke Tel Aviv itu mungkin satu jam 10 menit atau satu jam 5 menit mungkin ada dari Antum saudara-saudaraku para ustadku disini yang sudah sampai di Akso anda tahu pasti kalau sampai di Akso pasti anda diajak ke Haifa untuk lihat itu kota pelabuan kota pinggir perairan laut Mediterranean itu enak kok suasananya disitu ya dari Yerusalem 2 jam 15 menit 2 jam 20 menit jadi saya belajar bulat balik dari Haifa Yerusalem dan ini dibayari bukan gratis ini ada yang bayar ada yang sponsor selesai di sana pulang nah ini ini susunannya selesai dari sana pertama dari Haifa pertama saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahdiskan diangkat disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan dan itu valid dan itu valid silahkan di cek kalau memang tidak ada ya masalah di sana bilang ada orang yang sudah jadi Islam kok come on wake up jangan tidur belulu ini valid dan saya bertanggung jawab untuk Halit lalu setelah pentahbisan pelayanan beberapa saat wilayah kerja saya Jawa Barat Bapak Ibu wilayah kerja saya Jawa Barat Sinodal Jawa Barat 2 Sinodal Jawa Barat 2 Sinodal Jawa Barat 2 itu wilayah kerja Sinode itu artinya satu lembaga perkumpulan daripada pengurus pengurus besar majelis jemaah nah itu kumpul disitu namanya Sinode nah saya diutus dari Sinode Jawa Barat 2 tujuannya apa baptiskan orang Sunda pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi ke diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda ke Leden dan disana saya selesai saya tidak di DO saya tidak pernah di DO sekali lagi kepada saudara aku saya mau bilang saya tidak pernah di DO saya pulang karena tesis saya diterima tesis saya diterima dan saya pulang sebagai seseorang yang telah selesai pas kesarjana setingkat seterata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia master teologi liturgia setelah itu baru saya berangkat lagi ke Haifa yang kedua pulang dari Haifa kedua saya bersyahadat setelah selesai dari Belanda saya berangkat lagi ke Haifa kedua Haifa kedua bukan sama seperti Haifa pertama Haifa yang pertama adalah saya belajar tanah namanya belajar tanah tanah ini ini adalah bagian-bagian penting dari kitab-kitab sosodara kita yang tersayang kristian dan katolik torah adalah kitab taurat ya hukum law tatanan ya tatanan ibadah tatanan berkehidupan dan macam-macam ya hukum law lalu yang kedua nevi'im nevi'im artinya kitab peran nabi itu dibagi lagi ada nabi besar ada nabi kecil ya kita belajar lalu yang ketiga adalah kitab kitab-kitab pujian termasuk di dalamnya kitab zabur yang dikenal oleh kaum muslimin dan muslimat yang disana disebut mizmor atau bahasa indonesianya dalam kitab orang kristian sekarang mizmor itu disini disebut mizmor nah saya belajar itu saya bukan cuma baca saya pelajari itu di tempat kitab itu ditulis di perjalanan yang kedua saya punya misi yang sangat penting ada misi bukan cuma berangkat saja tapi ada pesan yang saya harus bawa ke sana pesannya adalah cari tahu tentang siapa itu Jesus Christ siapa itu Yesus Kristus apakah dia sama dengan Isa al-Islam yang sering digembar-gemburkan oleh umat muslimin dan muslimat sebagai nabi orang Islam apakah sama apakah dua nama ini orangnya satu ternyata bukan cuma dua nama orangnya satu tiga nama orangnya satu yang pertama adalah Iyasyu wahamasyiak Iyasyu Iyasyu wahamasyiak ini bahasa kampungnya dia beliau alaihissalam Iyasyu wahamasyiak lalu Iyasyu wahamasyiak dalam bahasa Yunani koine Iyasyu Kristus Iyasyu atau orang bule bilang Jesus Christ Jesus itu bertiga nama tapi orangnya satu yang ketiga adalah Iyasyu Tiga nama ternyata orangnya betul satu dan tiga nama yang menjadi satu ini yang memberikan informasi kepada saya tentang apa tidak ada cara lain tidak ada cara lain sekali lagi tidak ada cara lain di muka bumi ini jika engkau ingin menyatakan cintamu kepada penciptamu selain mengikuti seorang laki-laki yang bernama eka makrah menahma muhammad im lemhek lemdalek im muhammad im muhammad yang im im ini artinya segala kemuliaan bagi dia dan ini ada di dalam pelajaran yang saya pelajari ketika saya berangkat ke sana selama perjalanan mencari ilmu saya saya Afwan saya minta maaf saya minta maaf jangan marah sama saya saya tidak pernah baca buku-buku islam karena saya gengs saya harus menjaga jarak terhadap keislaman karena saya bukan seorang islam saya seorang yang naik mimbar di rumah ibadah kristen protestan saya gak mau terkontaminasi saya tidak mau terpengaruh dengan buku-buku bacaan islam gak mau saya tidak mau membuat dialog atau ngobrol dengan orang islam tidak mau nanti saya terganggu jadi saya jaga semua pengetahuan saya tentang rasulullah muhammad saya dapat dari baik sekali lagi segala sesuatu yang menggoyang hati saya sehingga saya bergerak mengambil keputusan bapak ibu jemaah yang disayangin Allah SWT susah susah jadi orang islam serius kalau ngomongin duit susah jangankan seperti dulu main piano dalam gereja sendal di depan aja hilang kotak amal udah dirantai di jebol bapak kalau dilihat secara material kita gak bisa samain berbeda tapi ada satu kekayaan yang tak bisa terbayang ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah muhammad dan rasulullah karena itu inti bible saya menemukan dan saya mengambil keputusan kalau saya tidak ikut ini berarti saya gila kenapa? karena saya menemukan di tempatnya dan tidak ada lagi yang lebih konkret daripada hal ini pernyataan dari seseorang laki-laki yang dulu dulu saya anggap sebagai Tuhan dan jurus selamat saya namanya sampai sekarang aku masih cinta dia sampai sekarang aku masih mengasihi dia sampai sekarang nama itu masih jadi nama yang baik di dalam hatiku caranya gimana? ketika aku mencintai rasulullah muhammad maka aku sudah otomatis mencintai laki-laki yang namanya ketika aku mengucapkan maka nama itu sudah termasuk di dalamnya saya mencintai Isa lebih daripada sekedar jadi kristen karena apa? karena Isa Jesus Christ yang dulu saya kenal sebagai Tuhan jurus selamat penegus dosa saya begitu saya kesana dan saya belajar kenyataannya lain beliau mengatakan melalui catatan yang sangat valid catatan yang valid catatan yang benar yang tidak ibaratnya kalau di muslim bilang sohik bukan sohik lagi mutawatir mungkin ya mutawatir itu nyata bahwa laki-laki itu Jesus Christ itu bukan Tuhan dan Yerus selamat dia adalah seorang laki-laki muslim jadi tadi tadi tersebutkan menurut paper itu Yesus Christ itu tadi ada seorang muslim terus orang katanya bahwa Isa atau Yesus Christ itu juga menakutkan sebagainya rumah di selam seperti bawah sholat kemudian puasa itu gimana nah pertama dimulai dari siapa Kristus Kristus itu manusia yang di anointing atau anointing apa bahasa itu bahasa bahasa gereja bahasa inggris tapi menjadi bahasa dasar gereja anointing laki-laki yang diurapi diurapi itu artinya diangkat disahkan dibayak ditahbiskan untuk menjadi seorang laki-laki yang menjadi penyampai pesan Tuhan penyampai pesan Allah ya anointing apa Kristus Hamasyakha Almasihu Almasihu itu artinya bukan juruselamat sampai detik ini sesudaraku yang Kristian dan Katolik itu sudah banyak yang berdialog dengan saya dan saya cuma pegang satu saja ketika engkau bilang Yesus itu Kristus itu benar itu tidak salah karena artinya engkau membenarkan bahwa Yesus itu Nabi yang pertama isinya adalah ketika Ustadz Tony menanyakan Yesus itu Islam kenapa berani bilang Islam karena dia pertama adalah dia bukan Tuhan dia tidak pernah jadi Tuhan dan dia tidak pernah dia jadi anak Tuhan tidak pernah dia tidak pernah menembus dosa manusia tidak pernah dan di dalam Bible tidak pernah ada tulisan begitu tidak pernah ada tidak pernah ada Bapak Putra dan Nekudus tidak ada tidak ada tidak ada Patris Efili Espiritu Stantus atau Evangelica Doctrinam Patris Efili Espiritu Stantus itu tidak pernah ada di dalam Bible tidak pernah nah kenapa karena Yesus disitu mengklaim dirinya dan lingkungan semua membenarkan kesaksian itu bahwa dia adalah seorang Nabi dia adalah putusan Allah Yohanes pasal 17 ayat 3 inilah hidup yang kekal itu atau inilah Eden itu maaf Eden apa inilah yang benar Eden itu apa bukan lia Eden bukan Eden itu paradise heaven surga jannah inilah surga itu inilah hidup yang kekal itu Yohanes pasal 17 ayat 3 inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau Allah yang benar satu-satunya jadi sebetulnya kata-kata di dalam bahasa aslinya dalam bahasa Yunani koine itu begini tidak ada Tuhan yang benar selain engkau ya Allah A besar L nya 2 AH karena Bible dari depan sampai belakang kalau bilang nama Tuhan selalu pakai A besar L nya 2 AH dibaca Allah tidak ada yang benar selain engkau ya Allah tidak ada Tuhan yang benar selain engkau ya Allah tidak ada Tuhan selain itu yang pertama di ayat B di ayat Yohanes pasal 17 ayat 3 B ini yang bilang begini dan aku isa utusanmu Allah aku isa utusan Allah jadi pesan yang saya dapat pada saat Yesus masih hidup Isa alaihissalam masih hidup kepada para pengikutnya adalah jika kau memasuk surga imani dan katakan itu yaitu pertama adalah la ilaha ilallah Isa Rasulullah ungkapkan itu di depan orang menjadi kesaksianmu menjadi ashadu ala ilaha ilallah wa ashadu anna Isa Rasulullah karena Rasulullah belum datang Rasulullah Muhammad SAW belum datang itu masih wilayah kekuasaan beliau untuk lingkungan Judea Galilea saja bukan saya bilang tanah Israel gak mau saya bilang Israel rugi-rugi rugi karena salah salah juga pengertian orang di Indonesia tentang Israel Israel itu adalah nama Nabi Yaakub alaihissalam Israel nama Nabi Yaakub alaihissalam jadi jangan maki-maki Israel itu apa dajal Israel jangan-jangan ngomong gitu karena Israel adalah nama Nabi Yaakub alaihissalam yang jahat itu Zion tidak semua juga mau dibilang Yahudi Yahudi adalah anak kelima dari Nabi Yaakub alaihissalam jadi tidak semua disana dibilang Yahudi ketika saya disana bilang are you Jews masih bagus gak ditabok karena tidak mau semua orang disebut Jews tidak mau semua orang disebut Yahudi tidak mau karena semuanya itu ada 12 suku yang banyak disana Kazar yang datang dari Afrika Selatan dari Yaman dari pinggiran Eropa yang sekarang mengaku menjadi warga negara Israel itu udah kacau balau bukan orang Israel atau Bani Israel anak-anaknya Nabi Yaakub alaihissalam dan keturunan yang udah bukan disana udah kacau balau disana nah Zion disambil alih sehingga terjadi peristiwa Yom Kippur dan mulai saat itu Palestina ditembakin bukan oleh orang Israel Bani Israel keturunan Nabi Yaakub alaihissalam bukan oleh orang-orang pengikut dajal yang namanya Zionis nah Yahudi itu anak kelima dari Nabi Yaakub yang pertama Ruben yang kedua Ruben Simon Levi ini yang masih suka pakai celana Levi tau Levi koma S masih ada yang suka engkau menjadi penyumbang donatur terbesar untuk orang Yahudi tembakin sesudaramu di Gaza saya nah benar Levi itu adalah Yahudi koma S itu Strauss karena orang Levi ini hidup di Austria dia punya nama Austria Strauss jadi Levi koma S Levi Strauss Levi dipakai jeansnya engkau pakai jeans itu engkau sumbang orang Yahudi buat tembak saudaramu di Palestina Afwan saya tidak bisa tertawa karena saya pernah disana lihat saya lihat orang Muslim disana saya lihat ini di rumah Allah saya lihat jadi ketika disini orang bilang biasanya ada kotak orang keliling pakai bendera Palestina bawa kotak ya lalu kita isi 10 ribu 100 ribu 1 juta 10 juta 100 juta lalu dia merasa hebat mereka disana gak butuh wamo mereka butuh kesatuan suara umat Islam kuah Islamia yang ada di Indonesia untuk memberi power kepada pemerintahnya bilang di PBB tanah Judea Galilea bukan punya orang Israel itu punya orang Palestina sebut tanahnya Palestina jangan bilang Israel Palestina Palestina mereka gak butuh duit kita malu kita kembali lagi kembali lagi Yesus mengajarkan tentang satu hal yang sangat penting buat saya sehingga saya mengikuti dia untuk jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang namanya Muhammad Yesus mengajarkan syahad kedua Yesus mengutamakan pengajarannya sekali lagi menjadikan pengajaran utamanya adalah ayat pertama dari surat al-ikhlas Yesus menjadikan inti pengajarannya itu adalah ayat pertama dari surat al-ikhlas contoh Markus fasal 12 atau 29 kita punya beberapa arsono di belakang sana yang sudah hafal insyaallah pak kia ini bunyinya begini berkatalah Yesus lalu saya blok para ustazahku saya blok kata-kata adonai elohenu adonai elohenu adonai ehad ada yang yang adonai elohenu adonai ehad baat medavir di ibrit dan medavir di ibrit jadi buat anda yang sudah biasa dengar bahasa Hebrew saya saya akan mengungkapkannya pelan-pelan dalam bahasa Hebrew maka itu kalau ngobrol sama ada orang yang dari saudara-saudara kita di saudara-saudaraku tersayang itu di di kristian atau katolik yang ajak saya ngobrol tentang bebel dia bilang tukang bohong kamu gak pernah di sekolah ini saya cuma duduk lalu saya bilang adonai 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 itu sibuk syuting syuting apa kejar angkot bukan kejar tayang ngejar ngejar ojek ngejar angkot berkatalah dia laki-laki itu katakanlah ya Israel olehmu karena Tuhan mau mendengarkan dan dengarkanlah ini hati-hati dan ayat ini berulang 84 kali di dalam bebel menjadi pengajaran inti 84 kali di dalam bahasa Hebrew bahasa ramai syriah dan terakhir bahasa Yunani koine yang digunakan sebagai bahasa orang saudara kita bilang gospel atau injil perjanjian baru katanya berarti ada perjanjian yang lama kalau ada perjanjian baru perjanjian lama kalau perjanjian lama berarti udah kada luarsa udah gak dipakai lagi sekarang aja yang kada luarsa isinya cacing itu ikan makarel astagfirullah kayak iklan jadi kalau udah kada luarsa takut-takut di dalamnya ada cacing gak boleh dipakai lagi ya kulhuallahu ahad adalah ajaran intinya tauhid adalah ajaran inti tidak ada yang lain tidak ada yang lain lo adonai alohenu 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 wah ini udah mulai tambah sulit lagi gak 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 biasa aja biasa aja jangan ada padamu ilah lain dihadapanku untuk engkau sembah lo adonai alohenu 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 tauhid Allah nama Tuhannya cara sembahnya gimana kita keluaran fasal 3 ayat 5 tolong sebelum masuk kau lepas dulu alohenu lepas dulu alohenu kita keluaran fasal 3 ayat 5 tolong lepas dulu alohenu ya karena ini rumah Tuhanmu kau hormat rumah RT aja kau mau bikin di KTP kau buka sendang lalu berwudhu berwudhu serius berwudhu kalau engkau tidak berwudhu engkau mau masuk rumah ibadah tanpa berwudhu sekali lagi apabila engkau tidak berwudhu kalau engkau masuk rumah ibadah engkau mati keluaran 30 ayatnya yang ke-20 wudhu setelah itu dilihat seorang laki-laki melihat dirinya sendiri kalau dia akil balik apakah dia bersunat atau tidak kulit katanya dikerat dia sudah melakukan itu belum kulit katanya dikerat di dalam kitabnya sesudara kita ini kristian dan katolik yang tersayang ini sunat itu buat mereka bukan masalah kebersihan pak bukan masalah kesehatan bukan sunat buat mereka itu sangat penting karena apa karena itu perjanjian yang kekal kalau mau bersih beli obat beli sabun antiseptik yang paling mahal engkau bersih mau sehat pergi ke dokter adi di cawang di jakarta dokter kelamin dan kulit itu mahal memang tapi gak apa-apa engkau sehat benar gak ini bukan masalah itu ini masalah perjanjian laki-laki dengan penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala dikerat kulit katanya jika ada orang yang tidak dikerat laki-laki ini yang sudah balik tidak dikerat kulit katanya menurut Babel itu harus di really betul bukan saya yang ngomong Babel lebih keras masalah masalah sunat sudah sudah lihat saya laki-laki sudah buka alas kaki sudah wudhu sudah disunat mau masuk oke perempuan sudah buka alas kaki berwudhu lihat aku berhijab atau tidak kitab kejadian pasal 26 ayat 35 kitab imamat bilangan ulangan lalu 1 korintus 11 ayat 6 bingung kan banyak sengaja nanti dia pintar saya gak dipanggil lagi jika ada perempuan yang sudah akil balik dan dia tidak mau berhijab hijab ya ya jilbab cuma sepotong hijab dari atas sampai bawah panjang kayaknya dia jadi dari ujung sampai ujung nanti saya cerita kenapa itu begitu bapaknya bapaknya walaupun dia perempuan itu sudah menikah bapaknya seret dia dari dalam rumah ke depan pekarangan lalu cukur sampai botak balanya lalu diberi luka 4 garis disini lalu diusir dari rumah itu dan dari kampung itu karena dia telah menghina tahta bapak di sorga wah kayak pendeta ya naluri naluri untung bukan naluri debt collector kalau naluri debt collector kelihatan mukanya ambon ada debt collector ini ada yang ditagi gak ada yang punya punya tunggakan gak avansa 2 bulan 3 bulan ditarik dicukur dibotakin dikasih luka diusir karena dia telah menghina mungkin dalam bahasa kita ya avon ya ustad ya arash arashnya dia menghina usir nah kainnya itu apakah jilbab apa hijab hijab dalam bahasa sananya waktu kita disana juga eh sombong sombong sekali waktu disana hijab jadi kainnya satu lurus sampai di bawah lalu ada kain lagi satu lurus sampai di bawah ditutup dengan kain ketiga dan ada batas antara rambut perempuan dengan kain yang pertama ditutup apa tuh yang yang ngepress disini ciput ya disini bilang ciput juga atau apa apa yang 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 gitu apa namanya ibu-ibu maaf ciput bener ya bukan ciput ya iya ya wanita perhatikan maaf bahwa bapak ibu-ibu yang disayangin Allah subhanahu wa ta'ala maaf ya saya tanya sedikit saya tanya sedikit pernah gak melihat patung bunda maria pernah maaf ya dia pakai kain yang dari atas sampai bawah jatuh satu warnanya putih lalu ada satu lagi warnanya putih lalu yang terakhir biasanya biru ya kalau kita lewat rumah ibadah saudara kita tuh ya bunda maria maminya yesus itu ya mami lah mami lah apa dong bunda umi-umi ya umi itu satu dari atas sampai bawah lalu satu lagi dari atas sampai bawah lalu ada yang ketiga biru biasanya warnanya ya biru nah kita lihat di patung saja patung itu digambarkan paling tidak mendekati dengan aslinya jadi ada garis di jidatnya artinya bunda maria pakai ciput iya 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 di tempatnya salah semua pakai ciput serius bukan bohong ada yang diginin aja kainnya itu kos itu itu bukan bukan orang yang ortodoks bukan orang yang mempercayai dan menjalani Torah itu ada perempuan kalau cuma kunung saja itu kos ortodoks itu bukan bukan orang yang jalani Torah Yahudi toto bukan doa yang paling mulia di sosodara kita umat katolik disebut dengan doa rosaryu jadi biasanya mereka baca doa sambil seperti nah tasbet tapi ujungnya salib pernah lihat namanya rosaryu dia ulang doa itu doanya bunyinya begini doanya bunyinya begini salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu ave maria grazia flema salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu artinya assalamualaikum ya maria engkau penuh rahmat jadi maria ini kepenuhan rahmat sampai cerita di dalam alkitab itu kalau ada orang yang berdiri saja di samping maria orang itu dapat rejeki gak usah ngomong serius orang itu datang ke samping maria karena maria penuh 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 kemuliaan dan rahmat serta berkat Allah maka orang di sebelahnya yang datang dekat dia dapat rejeki dijawab doanya oleh sebab itu maria ini ibunda isa alaih salam ini begitu luar biasa sehingga di dalam alquran diberikan tempat khusus dalam satu surat surat maria salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara para wanita kenapa dia terpuji karena dia berhijab karena dia berhijab karena dia berhijab jadi kalau ada diantara sini para saudaraku ukti yang masih sekali-sekali buka hijab ada ada di Jakarta itu ada begitu udah pakai hijab terus lepas terus dia marah orang yang tanya dia lagi hebat ya hebat dia jika engkau ingin mulia diantara para wanita jika engkau ingin menjadi berkat menjadi sumber rejeki untuk suamimu untuk ayahmu untuk ibumu untuk seisi rumahmu berhijab tidak ada cara lain engkau harus berhijab untuk mengundang rezeki di dalam rumah mengundang berkah dan rahmat di dalam rumah berhijab itu saya dapat dari paper saya percaya itu kenapa? karena saya tidak pernah lihat patung bunda maria pakai tentong enggak solo surat karta ini banyak gereja saya takut salah ngomong nanti direkam di bawah situ saya dicari-cari orang udah gelap dicari-cari orang Allah berkasihani aku ya Allah iya saya percaya maria diberkahi dan penuh rahmat Allah dan dia dimuliakan diantara para wanita karena dia berhijab karena saya tidak pernah lihat patung bunda maria pakai tentong atau pakai bikini atau pakai celana gemes sekarang lagi musim celana gemes anak-anak SMP SMA perempuan pakai celana gemes namanya kata celananya kayak celana pendek volley padahal ditanya mau kemana mau ke mall ini mau ke mall apa mau main volley dan ibu-ibunya pakai hijab ya hijab modern lalu dibiarkan anak perempuannya pakai celana pendek dibiarkan saja padahal dua langkah anak perempuanmu keluar dari rumah pintu rumah utama tanpa menutup auratnya dua langkah pula dia sedang seret orang di dalam rumah masuk ke dalam rangah gak main-main kalau kita sayang kita kasih baju yang baik masa baju yang bahannya bener gak bisa mampu beli sih ya celana kekurangan bahan baju kekurangan bahan udah bener-bener pakai hijab dibuka terus begitu orang nanya marah maunya dihargai haknya engkau buang hakmu gitu ya biar ini kan urusan saya gitu saya gak ngurungin orang agama itu bisa dilihat dari berbagai macam langsung jadi ustazah heee hebat udah buka jilbab jadi ustazah pula yang diceramahin ustaz besar Allahu Akbar kabiru saya bilang ini orang makin kurang ajar kalau di Israel sana sudah digunulin kau Allahu Akbar lalu setelah lihat diri kita sudah disunat laki-laki perempuan berhijab sudah buka alas kaki sudah berwudu masuk ke dalam rumah bedang ngapain ngapain main piano main drum loncat-loncat oh hallelujah timbunlah tanah yang berlubang lagu mereka ya ada lagu gak ada lagu gak timbunlah tanah yang berlubang ini kau mau ajak aku ibadah apa mau kerja DPU kan timbun tanah berlubang kan jangan salahkan saya bukan perginaan ini saya tanya ini saya tanya ada lagu-lagu pujian yang luar biasa shout to the lord on the earth let us pray sampai loncat-loncat untuk pemain bas ini konser apa mau ibadah apakah ada di dalam bebel tidak ada di dalam bebel setelah engkau lihat engkau buka alas kaki engkau berwudu engkau lihat engkau telah disunat atau tidak laki-laki perempuan berhijab atau tidak maka ketika engkau masuk engkau melakukan apa engkau melakukan sholat namanya selotah selotah sholat hilal kiam hilal tehilah hilal proskueno sujud dengan muka jidat dan hidup kena tanah di dalam dehimnya ayat 6 sholat dengan gerakannya walaupun belum sempurna karena rasulullah belum menyempurnakan ada itu kenapa harus ada itu supaya nanti disempurnakan sama rasulullah mehemiah 8 6 sholat apa ustaz ustaz boleh apa enggak maksudnya pegangin mic oke saya jadi gak enak ini soalnya guruku ini saya takut dosa yang pertama namanya hilal artinya menyebutkan nama Tuhan lebih keras dari sebelumnya ya ilahi ya ilahi ya ilahi dia bukan begini tapi gini karena belum ada aturan dari rasulullah jadi dia begini namanya hilal hilal ini menyebutkan nama Tuhan lebih keras dari sebelumnya kalau di kita bilang takbiratul Allah akbar nah di dalam nehemiah itu disebutkan Allahu akbar Allah yang maha besar jadi kalau ada yang bisa buka nehemiah ayat pasal 8 ayat 6 disitu turutannya jelas bahwa Ezra menjadi imam dengan hilal lalu diberkalkan nyawut amin lagi sholat jamaah setelah hilal dia kiam kiam artinya sama berdiri kiam berdiri karena kita punya kiamul layel berdiri tengah malam dia berdiri tapi dia belum belum dia begini sampai sekarang dia begini jadi hilal kiam tapi ada juga saudara-saudara kita yang salah di atas di dada dia cuman begini jadi tapak tangannya begini tangan dia kanan di atas ini namanya kiam setelah kiam hilal lagi lalu setelah hilal tehillah ruku tehillah setelah tehillah hilal lagi lalu proskueno dengan proskueno ini artinya menyentuh tanah dengan jidat dan hidung tapi diberi tempat karena mereka hidungnya terlalu mancung orang-orang Yahudi itu hidungnya mancung sampai bengkok eh iya makanya itu kita waktu disana panggil mereka hidung bengkok karena hidungnya mancung banget sampai bengkok gitu ya jiuis itu ya apa tandanya itu di hidung yang gitu ada bengkoknya ya jadi biasanya mereka taruh tangannya begini ini ini untuk imam kalau untuk yang umat biasa dia tutup nah jadi dia taruh disini lalu ini dan ininya kena tanah ya jadi gini tapi ini semua kena tanah gitu kayak segitiga lalu bangun lagi hilal habis hitungan satunya di tehillah habis dia kalau kita nah jadi satu rokat itu kan biasanya kita sujud duduk diantara dua sujud sujud berdiri habis satu hitungannya tuh kalau dia belum sujud duduk sujud berdiri lalu tehillah begini itu baru habis ini habis ya dan mereka biasanya habis sudah kalau ada yang mau dua rokat atau tiga rokat mereka harus keluar lagi wudhu lagi makanya itu gak ada yang mau sholat dua rokat atau tiga rokat empat rokat capek wudhu lagi ya dia harus ulang lagi dia harus keluar lagi dia harus keluar dia masuk lagi satu lagi kalau mau lanjut lagi keluar lagi maka itu mereka biasanya hanya melakukan satu saja sampai hilang lagi sudah selesai nah itu sholat setelah sholat apa jaga perutmu jangan bibir dan lidahmu mulutmu terkena makanan haram apa babi daging babi kitab ulangan fasal 14 ayat 8 babi haram guguk haram kalau lawar halam ada semua disitu ada lalu terusnya bibir dan lidahmu tidak boleh terkena anggur atau kau akan mati di dalam rumah Tuhan imamat fasal 10 imamat kitabnya namanya imamat imamat fasal 10 ayat 9 sampai 10 ya itu tidak boleh minum anggur sekarang ini anggur dimasukkan ke dalam gereja menjadi sakramen sakra itu kudus ment itu momentum artinya ibadah perjamuan kudus padahal sudah dilarang gak boleh minum anggur ya udah sholat udah zakat 2,5% ya bagaimana cara kita berhadapan dengan LGBT ada pelaku LGBT apa yang harus kita lakukan di dalam beban sangat simpel imamat fasal 20 ayatnya yang ke-13 kalau kau berhadapan dengan seorang laki-laki atau perempuan yang pelaku LGBT sangat simpel disitu apa yang harus kita lakukan bunuh dia ya bunuh aja repot ngurusin begitu karena kalau diajak ngobrol panjang Bible bilang udah bunuh aja gampang ya lalu tawaf makkah ka'bah masmur fasal 84 ayatnya yang ke-6 ke-7 tentang tawahdi rindu baikullah rindu baikullah rindu ka'bah masmur 84 ayatnya yang ke-6 dan ke-7 yang terakhir yang terakhir tidak boleh ada Tuhan lain yang menyaingi kedudukan yang sama dengan Allah tidak boleh walaupun itu Isa sendiri Isa memberikan statement gong ini ini gongnya mungkin ada sesudara kita kristian di lingkungan ini saya mohon maaf tapi silahkan buka Bible anda karena sampai detik ini masih di translate masih diterjemahkan Alhamdulillah masih ada yang mau terjemahkan dan ayat itu belum dibuang ayat itu belum dibuang insya Allah jadi kalau antum semua sesudara aku yang sangat aku sayangi dan aku hormati ada di lingkungan ini yang kristian bahwa Bible buka ya lihat Matius fasal 7 ayat 21 Matius fasal 7 ayat 21 sampai 23 tapi intinya ada di ayat 21 Matius fasal 7 ayat 21 bunyinya begini bukan orang yang berseru padaku Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan sorga artinya adalah kalau ini kata Yesus kata Yesus saya garis bawahi ini kata Yesus kalau kau panggil aku Tuhan kau tidak masuk sorga kalau kita meninggal roh kita keluar dari tubuh kita roh kita tidak diterima masuk sorga roh kita masuk mana tolong dijawab sepakat karena disana cuma ada 2 tempat tidak ada tempat ketiga tidak ada halte sekarang memang lagi nunggu semua tapi ketika semua sudah ada yang namanya penimbangan dan sebagian macam tentang dihisat dan sebagian macam lalu kita berkumpul dengan nabi kita rasulullah di tepi tepi danau yang sangat mulia itu itu tidak ada lagi tempat yang lain selain 2 tempat itu yang pertama surga yang kedua mungkin ada ibu-ibu yang doyan masak disini gak apa-apa aku di dapurnya asal disurga gak apa-apa gak bisa gak bisa ya surga ya surga ya surga ibu-ibu yang doyan masak disini disana gak disuruh masak ya atau misalnya saya di tempat parkirnya aja gak gak masuk masuk kata Allah nikmati semua kebaikan nikmati semua berkahku aku sayang dan cinta padamu ciptaanku nikmati jangka tidak ada yang jadi yesus bilang kalau kau panggil aku Tuhan maaf kau tidak masuk surga artinya jadi yesus bilang kalau kau berseru kepadaku Tuhan Yesus Tuhan Yesus engkau masuk meraka saya tidak mau masuk meraka saya berhenti panggil dia Tuhan saya puji dan muliakan dia sebagaimana dia harus dipuji dan dimuliakan sebagai Nabi Allah sebagai Rasulullah proper ya jadi kita kita tepat ya proporsional menguji orang jangan berlebihan kalau dia lulusan SMA bilang tapi dia punya keahlian jangan dia lulusan SMA dibilang oh dia al-si filsafat dia lulusan S3 filsafat nanti orang pada datang ke dia dan dia jadi minggu aku punya masalah psikologis kau berikan aku jalan keluar karena kau doktoral apaan itu doktor apaan jadi mempermalukan dia yesus tidak mau dirinya dipermalukan maka itu dia bilang jangan pernah kau mengingatku Tuhan Tuhan karena kau akan masuk meraka tapi orang kristus kalau dibilang gini marah padahal saya bilang ini bukan menghina saya sayang sama mereka saya sayang sama mereka karena setiap hari sabtu dan minggu atau hari rabu mereka bawa babelnya tapi mereka gak pernah tahu bahwa Yesusnya melarang mereka memanggil Yesusnya Tuhan ya dilarang itu babel yang mereka bawa sebenarnya adalah preambul muka dimah kata-kata pembuka untuk kesempurnanya akan datang di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13 di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13 Yesus bilang begini akan datang setelah aku seorang laki-laki namanya Ahmad 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 yang mulia Muhammad dengan segala kemuliaannya dia akan menginsafkan bumi menaikan derajatmu bihota hasta menaikan derajatmu biya Allah karena dia adalah nabi Allah Yohanes pasal 16 ayat 13 saya stop panggil Yesus Tuhan dan saya cari tahu tentang Rasulullah bukan dari buku-buku Islam tapi dari Bible lagi ketemu lagi di bibirnya tutur katanya manis semata-mata segala sesuatunya indah tak ada dusta pada bibirnya orangnya tidak terlalu tinggi tidak terlalu pendek kulitnya putih kalau kena matahari bibirnya merah di sebelah kanannya 5.000 tentara di sebelah kiri 5.000 tentara dan mereka masuk kota yang kudus rambutnya seperti air laut di Shem El-Sik Shem El-Sik itu tahu Mesir tempat Musa menyeberang Musa al-Salam menyeberang bersama Bani Israel Shem El-Sik jadi tidak lurus tidak juga kritik hadis memenangkan itu ya Ustaz ya afwan dialah Muhammad im Muhammad dengan segala kemuliaannya dan dia adalah penguasa Yerusalem baru hai putri putri Yerusalem Hifkom Matakim Hekulah Muhammadin Zedua di Vizekhi Benoak Yerusalem Nam Tufat Rambut Tufat